Halo Snow, grade 9, kita akan melakukan perjalanan 10.5 Perjalanan, pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 dalam video yang sama pertanyaan nomor 4, mereka telah memberikan bahwa dalam figur ini, seluruh lingkungan ini adalah 69 degree dan ini adalah 31 degree 31 degree, pertanyaan Anda adalah untuk menemukan lingkungan B, D, C, Anda akan menemukan lingkungan ini Sekarang, dalam lingkungan ini menggunakan lingkungan sum perjalanan, dalam lingkungan A, B, C Anggungan A plus Anggungan A, B, C plus Anggungan A, C, B akan menjadi 180 Kita menggunakan lingkungan sum perjalanan Anggungan A, kita tidak tahu, kita akan menemukan Anggungan A, B, C adalah 69 Anggungan A, C, B adalah 31, equal to 180 Jadi, anggungan A, edit, berapa banyak Anda akan mendapatkan? 0, 9, 100, equal to 180 Jadi, anggungan A akan menjadi 180 minus 100 Anggungan A adalah 80 degree Jika ini adalah 80 Anggungan ini juga akan menjadi 80 Kenapa? Kerana mereka adalah anggungan pada sekuan yang sama Mereka hanya menemukan lingkungan B, C Mereka hanya menemukan lingkungan B, C Jadi, kita dapat mengatakan bahawa Anggungan ini dan anggungan ini adalah sama Anggungan B, D, C B, D, C akan menjadi anggungan A Yang mana adalah 80 degree Anggungan B, D, C Anggungan pada sekuan yang sama Mereka Anggungan ini menemukan lingkungan B, C Anggungan ini juga menemukan lingkungan B, C Jadi, kita dapat jawabannya Kita akan menemukan anggungan B, D, C Kita dapat Pertanyaan nomor 5 Apakah yang dikatakan 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 di pertanyaan A, B, C, D adalah 4 poin di kumpulan A, C, B, D Intersect di atas poin E Sehingga anggungan B, E, C adalah 130 Dan E, C, D adalah 20 degree Cari anggungan B, E, C Jadi, apakah yang dikatakan 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 Ini adalah 130 Ini adalah 20 Kita akan menemukan anggungan B, E, C Kita akan menemukan anggungan ini Sekarang sebelum menemukan anggungan ini Jika Anda melihat anggungan E, D, C In this triangle 130 is an exterior angle Now, if you use exterior angle property This angle plus this angle Will be outside angle C The triangle is like that This is 130 And these are two interior angles On the opposite side This is given as 20 So, we can write Anggungan B, E, C Or We can write Anggungan D plus angle D, C, E Equal to 130 degree Reason is X-ray angle property The X-ray angle is equal to The sum of the two interior angles On the opposite side So, let us find angle D This will be 20 degree Equal to 130 So, angle D is 130 Minus 20 Anggungan D will be 110 degree Now, if angle D is 110 This angle also will be 110 Because they are falling on the same segment C This angle is falling on BC This angle is also falling on BC So, we can say that Anggung B, A, C Is equal to angle D Which is 110 degree The reason is Anggung is on the same segment You can pause the video to write the solution Let's check the answer also Question number 4 was 80 degree See, 80 degree Question number 5 is 110 degree Question number 5 is 110 degree Let's do question number 6 Question number 6 A, B, C, D is a cyclic quadrilateral Whose diagonal intersect at E Cyclic quadrilateral Whose diagonal intersect at E Such that Anggung B, E, C is 130 Anggung Note this one Such that Anggung D, B, C is 70 D, B, C is 70 degree And Anggung B, A, C is 30 Anggung B, A, C is 30 degree And What is given? Find angle B, C, D We will find angle B, C, D And angle E, C, D E, C, D And They have also given A, B equal to B, C So to find this What you have to do is See This angle is falling on B, C That means this angle also is falling on B, C That means These two angles will be same And if this is 30 degree This also will be 30 degree So we can mark it Anggung B, D, C equal to angle C, A, B equal to 30 degree Reason is Anggung on the same segment Now this is 30 Okay Now in triangle B, C, D We will use Anggung sum property 70 plus 30 plus I am just using the value directly 70 plus 30 plus Anggung B, C, D will be 180 Reason is Anggung sum Sum of the angle of the triangle Some are with any Some of the angle of the triangle is use 180 Now we will solve this 100 plus angle B, C, D Is equal to 180 Kita ambil 100 di sebelah yang lain, jadi angka B, C, D adalah 80 degree. Jadi kita dapat jawapan ini sebagai 80, seluruh angka ini sebagai 80 degree. Kita dapat jawapan. Sekarang kita akan menemukan angka E, C, D. Angka E, C, D. Kita akan menemukan angka ini. Untuk menemukan angka ini, mereka memberikan C. A, B dan B, C adalah sama. Kita dapat jawapan. A, B equal to B, C. Kita menemukan. Jika A, B dan B, C adalah sama, dua angka ini akan menjadi sama. Jika ini 30, ini juga akan menjadi 30. Kita dapat jawapan. Angka B, A, C equal to Angka B, C, A equal to 30 degree. Jawapan ialah angka yang berdua dengan angka yang berdua dengan angka. Angka berdua dengan angka yang berdua dengan angka. Sekarang jika ini 30, untuk menemukan angka E, C, D adalah mudah. Oleh itu, angka E, C, D adalah total 80. Kita harus menemukan 30. Kemudian kita akan mendapat angka ini. Ini akan menjadi 80 minus 30, yang berdua dengan 50 degree. Ya? Kita boleh menunggu video untuk menulis solusi. Mari kita periksa jawapan. Pertanyaan no. 6. B, C, D adalah 80. Kita dapat jawapan. Dan E, C, D adalah 50. 80 dan 50. Tolong menunggu video untuk menulis solusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.